Intro Oke selamat sore para penurut saya berhenti Pemilihan Kepala Desa Serentak yang digelar tanggal 24 November 2019 telah berakhir Dan hari ini tentunya 112 desa sudah mendapatkan ataupun sudah terpilih menjadi Kepala Desa Salah satunya adalah yang di samping saya adalah Kepala Desa Weninggali Weninggali itu adalah daerah yang berada di wilayah Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat Oke para pemirsa sebelum kita bincang-bincang dilanjutkan Saya akan coba dulu untuk Kepala Desa Terpilih yaitu Bapak Aset Ridwan SOS Merupakan salah satu Kepala Desa yang terpilih di desa Weninggali Oke Pak silahkan disapa dulu pemirsaannya sambil sekalian memperkenalkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aset Ridwan Calon Kepala Desa Komando rayon militer Sindangkerta dalam hal menikmati Kepala Desa Sentak Tentunya pemirsaan Kepala Desa Sentak di dua kecamatan yaitu Ciponepor dan Sindangkerta Situasi kondisi aman terkendal Pada-padaan sampai nanti pelantikan situasi tetap terkendal Pembawaan kami dari Bupika ya tetap agar menjaga kondisivitas Jangan sampai antar pendukung atau tim ada saling gesekan Yang kita serahkan kepada hukum yang berlaku Jangan sampai ada pengerahan-pengerahan massa Sehingga yang menimbulkan ketidaknyamanan Atau menimbulkan tidak sesuai dengan aturan yang ada Mungkin ya sebab Alhamdulillah terkait dengan jelakadet Nah di dalam undang-undang 2000 tahun dan mawal desa Dinyatakan bahwa siapa kekuatan dari kondisi Berhak calonkan dan dicapurkan Dan tentunya salah satunya adalah Pak Aset Ridwan ini Sindangkerta dan Ciponepor Secara umum dapat berjalan dengan aman, panjang, dan terpikir Tapi dengan hasil pemilihan kemarin Masih ada desa yang merasa beratkan atas menerima Perolehan suara Di antaranya Di desa Sindangkerta ini Di kamatan Sindangkerta ini Yaitu desa Cintakarya Di situ perolehan suara Perolehan suara Kalau secara ininya Raw atau seri Jadi namanya itu 2019 sama 2019 juga Kalau tidak salah Nah tetapi Untuk Berikutnya Ya karena dinyatakan Walaupun raw juga Dinyatakan Secara peraturan Bupati yang sudah ada Itu dinyatakan Kalor 01 Yang Berulangi 04 04 Yang Kalah Dan 02 Yang Atau belum Bisa menerima Sehingga Yang mengadukan Gugatan Tapi gugatan Di sini juga Gugatan Ya Mungkin dari pihak Masjidkan juga Kalau Tengah Benggara Sial Hukum Yang berada Di dua Kecamatan Yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Sampai Nanti Di Penghujung Yaitu Segala Administrasi Tentang Kependudukan Terus Tentang Aparatur Desa Perangkat Desa Mulai dari Tingkat RT Mungkin Dan Lembaga Lembaga Yang lainnya Kasih Arap Hikah Dulu Karena Untuk Kedepannya Itu Peran RT Sama Lembaga Lembaga Yang lainnya Itu Sangat Menentukan Kemajuan Desa Weninggali Nah Pak Kalau Berbicara Dengan Potensi Pak Kira-kira Potensi Apa Kalau Desa Weninggali Yang Bisa Digali Menjadi Pendapatan Desa Kebetulan Desa Weninggali Itu Mempunyai Tanah Pekutari Yang Cukup Luas Itu Salah Satunya Bisa Dijadikan PAD Buat Desa Dan Kemampatan Itu Saya Ingin Dirasakan Oleh Masyarakat Desa Weninggali Untuk Meningkatkan Perekonomian Yang Kedua Disini Kan Ada Itu Ada Apa Wisata Curug Yang Selama Ini Belum Ada Peran Serta Menterah Untuk Mengembangkan Wisata Curug Jadi Salah Satunya Itu Wisata Yang Ada Desa Weninggali Supaya Menjadi PAD Dan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Weninggali Tentunya Ada Tempat Wisata Yang Memang Bisa Dijadikan Ini Baga Dari Potensi Kalau Tempat Wisata Itu Sekarang Sudah Sampai Sekarang Kondisi Seperti Apa Itu Sudah Ditatak Tapi Belum Dau Dari Maksima Karena Hanya Menggunakan Suhadanya Dan Sumbangan Sumbangan Yang Dari Yang Pihak Yang Lain Untuk Sementara Dari Desa Akses Jalan Dari Jalan Utama Kepada Satu Berapa Kilo Itu Pinggir Jalan 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 Strategis Oke Pemirsa Ternyata Di Desa Beninggali Ini Memiliki Alat Potensi Objek Wisata Yang Tentunya Ini Akan Menjadi Sebuah Program Pak Kades Yang Terpilih Ini Akan Dikembangkan Agar Perekonomian Masyarakat Kedepan Itu Bisa Terbantu Ya Pak Selain Dari Itu Ada Potensi Lain Itu Dia Perhutani Perhutani Cukup Luas Sekarang Kan Lagi Ditanami Kopi Samantai Itu Kan Kebanyakan Tanah Garapan Itu Dikarap Sama Penudu Keluat Esau Meninggali Karena Alasannya Kemarin Alasan Tahun Tahun Kemarin Itu Terbentuk Kemodal Jadi Saya Berusaha Untuk Kedepannya Tanah Tanah Itu Dikembalikan Lagi Ke Masyarakat Tapi Itu Waktu Yang Cukup Lama Oke Pak Kemarin Ada Satu Lagi Yang Perlu Saya Sampaikan Pesan Masyarakat Kemarin Saya Coba Jalan Jalan Ternyata Di Desa Unding Kali Ini Banyak Yang Menjadi Perban Bang Emok Bang Emok Itu Setengah Retenir Setengah Resmi Ya Pak Nah Kalau Beritahu Pak Kira-kira Bapak Bisa Enggak Ketika Bapak Sudah Terlantik Dan Menjabat Atau Menjadikan Program Di 6 Tahun Kedepan Tentang Bang Emok Seperti Apa Solusinya Untuk Kebelakangnya Setiap Saya Sosialisasi Keluarga Pendekatan Pendekatan Ternyata Emang Yang Dibilang Bang Emok Tersebut Sudah Menjalan Hampir Yang Masuk Kedesa Mereka Satusan Juta Jadi Untuk Mengatasi Hal tersebut Mungkin Saya Tidak Akan Muluk Yang Bisa Bukan Memerantas Tapi Mengurangi Dulu Dengan Jalan Yaitu Kediasama Dengan Bumdes Terus Meribatkan Tandai Perhutani Itu Bisa Dijadikan PAD Mudah-mudahan Mungkin Bisa Mengurangi Bang Emok Tersebut Tapi Itu Memuruhkan Buntuk Waktu Yang Cukup Lama Tapi Sedikit Sedikit Mungkin Saya Akan Kerjakan Bumi Terus Bumdes Oke Pak Nah Ini Terkait Tadi Dengan Pelayanan Perangkat Kira-kira Ada rencana Enggak Perangkat Ada Perubahan Ataupun Misalkan Perolingan Atau Dan Sebagainya Perubahan Perubahan Sama Perolingan Itu Untuk Semata Saya Enggak Itu Akan Dilihat Dari Kinerja Mereka Mereka Selama Saya Memimpin Satu Bulan Sampai 6 Bulan Dilihat Dulu Kalau Misalkan Ini Perlu Di Roling Atau Ditempatkan Sesuai Dengan Kemampuannya Kepasitas Masing-masing Ya Oke Pemirsa Kabar Gembira Tadi Kalau Saya Simpulkan Ada Tiga Hal Yang Perlu Diketahui Masyarakat Desa Wadi Kali Ini Yang Pertama Adalah Tentang Rencana Program Untuk Mengembalikan Apa Namanya Tanah Yang Tentunya Yang Di Perhutani Dan Tentunya Akan Dikelola Masyarakat Yang Kedua Tentang Bank Emok Pun Juga Insyaallah Kedepan Akan Ada Solusi Dan Termasuk Mungkin Pembenahan Dari Perangkat Dan Administrasi Di Pemerintahan Desa Itu Yang Akan Menjadi Program Dan Itu Merupakan Salah Satu Usulan Dari Masyarakat Dan Tentunya Mari Kita Sambut Dan Mari Kita Kawal Pemilihan Kepala Desa Ataupun Kepala Desa Yang Sudah Terpilih Di 6 Tahun Kedepan Nah Pak Sebelum Kita Bincang Bincang Barangkali Bapak Menyampaikan Ucap Terima Kasih Kepada Tim Kepada Panitia Dan Termasuk Masyarakat Karena Masyarakat Sudah Tak 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 Nah Sekarang Kewajiban Bapak Sebagai Kepala Desa Terpilih Harus Menyatukan Kembali Jangan Sampai Sumpah Nawa Tala Kepada Orang Tua Saya Terus Kepada Tim Tim Saya Terus Kepada Ketua P2KD Saya Terima 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 Sudah Sudah Bekerja Dengan Tanpa Yang Tanpa Ada Batasan Terima Saya Terima 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 Masyarakat Masyarakat Kesel Yang Yang Telah Mempercay Saya Untuk Pemimpin Desa Weninggali Kedepannya Selama 6 Tahun Dan Saya Berbicara Semua Kalahkan Masyarakat Mulai Dari Sekarang Tidak Ada Lagi Pendukung 01 02 03 04 Sekarang Kita Menjadi Satu Demi Demi Weninggali Maju Sesuai Dengan Bisi Saya Weninggali Maju Oke Pemirsa Bincang Bincang Yang Sangat Seget Ini Mudah Mudahan Akan Mengandung Arti Dan Makna Perbedaan Di dalam Pemilihan Kepala Disa Lebih Lebih Maju Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh